Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai cara membuat clone kemudian mem-presentnya ke hostnya. Nah, disini berhubung saya ada test drive ya dari Pure Storage, jadi sekalian saya buat videonya. Nah, disini pertama-tama untuk membuat clone-nya, teman-teman bisa login ke Pure-nya, ke Storage Pure, kemudian kita bikin hostnya dulu disini. Nah, masuk ke Storage ya, ke Storage, ke Host, nah disini di plus. Nah, saya akan membuat loan yang nantinya saya akan present loan-nya ke Windows Server ini, ke hostnya Windows Server ini. Nah, disini kan belum ada ya loan yang dari Storage-nya, Storage External. Nah, nantinya akan ada list tambahan ya disini ya. Nah, kita bikin hostnya dulu, misalkan Windows Server. Nah, ini sebenarnya sih ini bisa diisi atau enggak, cuma ini nggak diisi aja, kemudian di-create. Nah, setelah hostnya udah dibuat, nextnya kita bikin loan volumenya. Nah, disini bisa di-plus, kemudian name-nya, misalkan 10G. Nah, ini size-nya ya, size loan-nya ini bisa disesuaikan. Kemudian, kemudian di-create. Setelah hostnya udah ada, volumenya udah ada, sekarang kita koneksikan hostnya ke volumenya. Nah, caranya masuk ke host, kemudian pilih hostnya yang mana. Kemudian, disini ada connected volume ya. Nah, disini ada tanda bulat 3. Disini bisa di-connect. Kemudian pilih volumenya. Selanjutnya, klik connect. Oke, udah ya. Hostnya udah connect ke volumenya, nextnya kita tentukan media untuk koneksi dari hostnya ke storage-nya itu pakai apa gitu. Nah, disini saya mau pakai IQN ya. IQN ini ice kasih. Nah, teman-teman bisa cek ice kasih inisiator di Windows-nya itu di menu ice kasih inisiator. Nah, tinggal di-search aja disini ice kasih inisiator. Inisiator, kemudian teman-teman pindah ke tab configuration. Nah, disini ada tulisan inisiator name. Nah, ini yang nanti kita daftarkan ke storage-nya. Nah, berhubung tadi saya udah coba bikin ya. Jadi, saya coba delete dulu disininya. Nah, kemudian kita pastikan disini. Ini inisiatornya. Nah, kemudian di-click add. Nah, dari sisi storage, ini seharusnya udah selesai. Nah, kita masukkan alamatnya dari storage pure di menu target. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian di-click with connect. Nah, disini udah connected ya. Nah, kita oke aja. Sekarang kita lihat di disk management. Nah, disini udah muncul loan baru 10GB. Seperti yang udah kita bikin tadi. Selanjutnya, kita bisa inisiasi disk-nya. Caranya klik kanan di disk yang bertanda warna merah ini. Kemudian, initialize disk. Nah, ini partisinya mau MBR atau GPT. Nah, setelah dipilih formatnya, sekarang kita bikin volume-nya disini ya. Oke, next aja. Next aja. Bagi next terus aja. Oke, disini disk-nya namanya disk-D. Ukurannya 10GB. Dan ini udah bisa digunakan. Nah, kita cek di file explorer-nya. Oke, disini udah ada disk-D. Nah, disini kita bisa misalkan mau nulis file, mau nge-read. Nah, disini harusnya udah bisa. Nah, ini contohnya udah bisa bikin file dokumen. Dan bikin folder juga. Nah, ini disk-D-nya udah bisa digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tutorial-nya. Terima kasih. Terima kasih.